Intro Foodies, buka puasa pake apa nih kita hari ini? Kayaknya udah bosen gak sih sama lontong, kolak dan kawan-kawannya? Yaudah yuk kita buka puasa pake makanan anti-mainstream dulu sekai Oyster bakar Wuuuuh beneran nih mantep Eits tapi ini tuh bukan semarang oyster loh ya Soalnya dimasak pake bumbu rahasia yang tentunya bikin rasanya semakin ajit Foodies, warung kerang GF atau Green Flag ini lagi viral banget Soalnya jajanan oyster bakar harga kaki lima yang sebelumnya nge-hype di daerah Jawa Tengah Eits gini muncul juga di Jakarta Secara kita gak perlu ngeluarin kocek banyak ya Buat ke resto mahal untuk kecip-icip oyster, cukup kesini aja Udah sama kok kayak yang lazis itu foodies yang ada-ada di resto, tau kan? Keras banget ini ya, kerasnya kayak hidup di Jakarta loh Buka oyster itu ada tekniknya ya foodies Gak sembarangan ketok aja tapi harus diketok bagian ujungnya aja Nanti bisa kebuka dikit dan bisa dicongkel deh tuh Soalnya cangkangnya ini gak boleh ya kalo sampe hancur dua-duanya foodies Karena satu bagiannya akan digunakan sebagai wadah isiannya Ini tuh biasanya kalo ngambil kerang-kerang ini oyster ini ngambilnya gimana sih mbak? Kita ada supply line line langsung sih yang bisa super power plant kayak gitu Jadi fresh Kerangnya kalo dalam sehari abis bisa berapa sih? Kita sehari 150 sampe 200 kilo sehari 150 sampe 200 kilo foodies? Alamak, banyak kali mbak Wah gak kaleng-kaleng ya foodies Sehari bisa ludes ratusan kilo loh Ini cuma satu warung aja Belum cabang yang lain Wih keren Gimana gak laku keras coba Secara ini tuh harganya receh Satu porsinya dapet 8 pieces oyster Udah gitu oyster bakar ini bisa jadi alternatif nih Buat foodies yang doyan seafood tapi gak doyan yang mentah Karena biasanya kan oyster itu dimakan mentah-mentah tuh foodies Tapi disini dibakar plus dikasih bubur rahasia Kita banyak file errornya sih Jadi ada beberapa bumbu yang gak kita pakai Karena itu bisa merasa kualitas dari si oyster itu sendiri Berubah rasa dan tekstur pastinya Oh berarti kualitasnya tetap dijaga lah ya Nah kan rajikan bumbunya juga gak ngasal nih foodies Mbak Sarah ngeraciknya sampe berkali-kali biar dapet rasa yang lazis Apalagi kalo salah masukin rempah Wah bisa bikin oyster jadi Hmm rasanya pahit tuh foodies Waduh Saya jadi gak sabar loh ini pengen ngerasain Itu udah menggolak-nggolak gitu Udah manggil-manggil saya Nah foodies udah ready nih ya Dua jenis oyster Ada yang matang dan juga mentah Disini tuh foodies bisa request Mau yang matang atau yang mentah Ada juga pelanggan yang pesen matang Tapi gak pakai bumbu Pokoknya bebas deh Yaudah gak usah panjang lebar lagi Kebetulan udah waktunya buka puasa Kita takis yuk Ini kerangnya lembut banget Dan bumbunya ini rempah-rempahnya tuh berasa banget Enak banget Ada kunyitnya juga nih foodies Tapi pedasnya juga masih aman kok Bumbunya ini nih foodies bikin utupin rasa amisnya Apalagi ada kunyitnya dan juga rempah-rempah lain yang bikin semakin lazis Nah uniknya lagi disini tuh buat temen makan oysternya disediain nasi Jadi dijamin kenyang dan cucuk banget buat yang kelaparan setelah seharian berpuasa Enak banget foodies Ini campuran emang ada rempah-rempahnya tuh emang centel banget Dan ini saya juga belum ngerasain loh Kerang oyster ini ternyata ada pakai kayak bumbu-bumbu kayak begini Ternyata enak banget foodies Nah kalau tadi udah nyobain yang mateng Sekarang kita ajep-ajep juga yuk oyster mentahnya Foodies oyster adalah salah satu sumber protein laut yang aman dimakan dalam kondisi mentah Carat utamanya oysternya harus super duper fresh ya Punya jenis simpel langsung di cangkangnya tinggal diberi perasaan lemon Aduh segera bener Eits tapi nih buat yang pencernaannya sensitif atau punya masalah alergi Pasti hati-hati ya Besar-besar ya disini ya foodies ya Dan disini oysternya itu harganya terjangkau foodies Dengan harga Rp 55.000 mendapat 8 piece kerang ya Bismillahirrahmanirrahim Ini lembut banget Papaya udah dicambur sama lemon ya kan Ini enak banget foodies Aroma wangi lemon dan rasanya yang segar Bikin rasa amis pada oyster langsung terhempas foodies Udah gitu ya lembut banget loh ini teksturnya Jadi gak perlu ragu nih buat nyobain oyster mentah disini Dijamin fresh karena stock helsen dikirim dari nelayan setiap hari Mantap Nah foodies kalau mau kesini jangan kemaleman Tapi makin malem antreannya makin panjang Dan stock icernya juga rawan ludes oke Untuk kalian yang mau datang kesini Langsung aja ke Citra 1 kali deres Makan receh menu receh tapi rasa gak receh Uuuuh Makan 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 Makan